Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Penjumlahan pecahan biasa Dengan pecahan biasa Disini ada penyebutnya yang puluhan Dan ada penyebutnya yang satuan Langsung saja Saya bahas Nah untuk merenjakannya berarti kita harus samakan dulu penyebutnya Teman-teman 7 per 18 ditambah 2 per 3 Berarti kita samakan dulu penyebutnya 7 Per 18 Ditambah 2 per 3 Samakan penyebutnya itu biar sama-sama 18 berarti 18 kali berapa Hasilnya 18 itu 18 kali 1 3 kali berapa Hasilnya 18 yaitu 3 kali 6 Nah sini kali 1 juga Sini kali 6 7 kali 1 berapa Yaitu 7 Per 18 kali 1 itu 18 Ditambah 2 kali 6 yaitu 12 Per 3 kali 6 yaitu 18 Karena penyebutnya ini sudah sama Berarti bisa kita jumlahkan 7 ditambah 12 yaitu 12 yaitu 12 yaitu 19 Per 18 Nah karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi penyebutnya Dapat 1 per 18 Dapat 1 per 18 Ditambah 1 per 4 Nah kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 56 14 kali berapa hasilnya 56 yaitu 14 kali 4 4 kali berapa hasilnya 56 yaitu 4 kali 14 Ini kali 1 juga kali 4 Sini kali 14 6 kali 4 yaitu 84 Per 14 kali 4 yaitu 56 Ditambah 1 kali 14 yaitu 14 Per 4 kali 14 yaitu 56 Karena penyebutnya ini sudah sama berarti bisa kita jumlahkan 84 tambah 14 yaitu 98 58 per 56 Nah karena disini Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi penyebutnya Ini dapat 1 per 56 56 kali 1 56 sisanya 42 Jadi jawaban nomor 2 adalah 1 42 per 56 Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 itu apa? 5 per 15 ditambah 3 per 4 Berarti kita samakan penyebutnya 5 per 15 ditambah 3 per 4 Berarti kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 60 15 kali berapa hasilnya 60 yaitu 15 kali 4 4 kali berapa hasilnya 60 yaitu 4 kali 15 5 kali 4 Karena disini kali 15 berarti Disini kita kali 15 teman-teman 15 Sama dengan 5 kali 4 itu 20 Per 15 kali 4 itu 60 Ditambah 3 kali 15 yaitu 45 Per 4 kali 5 yaitu 60 Nah karena penyebutnya ini sudah sama Berarti bisa kita jumlahkan 60 ditambah 45 yaitu 65 Per 60 Nah karena disini Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 1 per 60 60 kali 1 60 sisanya 5 Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah 1 5 per 60 Lanjut ke soal nomor 4 Soalnya apa 8 per 16 ditambah 2 per 5 8 per 16 Ditambah Kita tersamakan penyebutnya terlebih dahulu 2 per 5 Sama Kita tersamakan penyebutnya itu Biar sama-sama 80 berarti 16 kali berapa hasilnya 80 yaitu 16 kali 5 5 kali berapa hasilnya 80 yaitu 15 kali 16 Karena disini kali 5 berarti disini kali 5 Ini kali 16 berarti Pembilangnya kali 16 Tinggal kita kalikan 8 kali 5 itu berapa Yaitu 40 8 kali 5 itu 40 40 Per 16 kali 5 yaitu 80 Ditambah 2 kali 16 yaitu 32 Per 80 Nah kita jumlahkan 40 tambah 32 yaitu 72 Per 80 Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah 72 per 80 Nah itulah cara kita menentukan Penjumlahan Pecahan campuran Yang satuan Yang penyebutnya itu puluhan Dan ada yang satuan Nah sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis Di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati